Hai, selamat datang, di dalam berbagai kuda, yang penting jawabnya ada. Hai, selamat datang, di sini aku siapin dua bungkus mie telur yang pipi. Ini irisan dua batang daun seledri dan daun bawang, lalu dua ikat sawi hijau, dan aku didihkan air untuk merebus mie. Ini, aku tambahkan sedikit minyak kureng, agar mie tidak lengket. Jangan masak mie terlalu matang ya, agar tidak lembek. Segini aja sudah cukup, karena nanti akan dimasak lagi. Bumbu mie-nya ditumis dahulu, lalu masukkan sayur sawinya. Lanjut, masukkan mie yang sudah direbus tadi. Aku tambahkan minyak wijen, biar tambah mantul. Lalu kecap asin. Jangan lupa, beri saus raja rasa. Nanti rasanya akan seperti yang dijual abang-abang. Tambahkan garam. Terakhir, masukkan daun bawang dan seledri. Aku juga sudah masak telur puyuh bacem. Next time, akan aku buat resepnya. Sekarang, bikin ayam kentakinya. Untuk resep ayam kentaki atau ayam krispi ini, sudah ada di video sebelumnya ya. Ini cuma aku celup KR biasa tanpa telur dan tepung. Terima kasih. Pada strip冷asi. Terima kasih telah menonton Sudah terlihat keriting kan? Padahal cuma sekali celup aja loh Lanjut proses pengemasan Alhamdulillah pesanan nasi buat takjil sudah siap Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton